Selamat malam buat kamu yang baru gabung, Power People Ya mungkin tadi gak sempat ngikutin yang pertama Siapakah dia narasumbernya, saya kenalin lagi ya Ini adalah Wendy, Wendy pertama Wendy adalah founder dari Lingkaran Betul ya, Wendy ya Jadi kalau kamu yang lagi ada di Medan, Palembang, Pekanbaru, Jakarta, Bandung, Indramayu, Jakarta, Semarang, Solo, Surabaya, dan Pasar Makasar, dan Masin Yang mau gabung, mau nanya langsung sama Wendy Langsung aja WhatsApp di 089676-892-892 Sekali lagi ya, WhatsApp di 089676-892-892 Dan kalau kamu juga ada pertanyaan, bisa langsung chat juga Di Instagram saya, saya lagi live di atriciwirjan Jadi langsung saja, saya nanya ke Wendy Apakah harus seperti ini, Wen? Apa tuh? Apakah, yang saya manya gini Kamu tuh dulu sebelum mulai lingkaran nih Sebelum lingkaran, bisa diceritkan gak dulu kuliah dimana Ngambil jurusannya apa Oke, agak nyimpang jauh sih sebenarnya saya ngambil jurusannya dulu Jadi kebetulan saya lulusan arsitektur Dari Institut Teknologi Bandung Apa lagi? Ya gitu ITB ITB Terus arsitektur Sekarang bikinnya didikan Sekarang buatnya pendidikan Apa yang membuat dirimu memulai pendidikan non formal Kenapa bisa bikin beginian, Wen? Sebenarnya mulai dari kegelisahan pribadi sih 4-5 tahun yang lalu Jadi abis lurus Orang ibu saya minta tolong saya untuk redesign rumah Kemudian pas bikin itu Bisa ngedesainnya Tapi pas ngebangun nyari kontraktornya Ngitung RAB-nya dan lain sebagainya Itu bingung gitu Nah dari situ kegelisahan itu muncul Kemudian saya coba validasi ke teman-teman sekitar Ke lingkaran terdekat saya Dan ternyata valid bahwa Emang ada satu buah gap Missing gap Di antara apa yang kita pelajari di kampus Dengan apa yang dibutuhkan sebenarnya di industri Di real industri-nya gitu sih Dan akhirnya disitu kamu mulai gerakan ini ya Betul, jadi gak bikin rumah Malah bikin rumah yang lain Aish, bisa aja Tapi apa yang membuat akhirnya dirimu memulai Karena kan sayang Udah arsitek tuh Sebenarnya secara income tuh lumayan Gak tau ya Kayak gak ada call-nya aja sih sebenarnya Mungkin purpose atau panggilannya tuh gak disitu Kemudian Aduh kalau diceritain filosofis banget sih Bisa aja Personal banget soalnya Cuman lebih ngerasa ke Kayaknya saya bukan disini deh Saya gak bisa ngeliat dari saya 10-20 tahun ke depan Menjadi seorang arsitek Tapi bekal yang saya dapat Pola pikir sebagai seorang arsitek lah Yang saya pergunakan untuk Saya bikin lingkaran waktu di awal itu Dan apa yang akhirnya membuatmu memutuskan untuk Oke deh Saya coba aja deh bikin deh lingkaran Lingkaran itu apa Mungkin diceritain dulu Sama Power People Jadi lingkaran itu ada sebuah Creative Education Platform platform pendidikan kreatif Kami sudah jalan 4 tahun Tahun ini Tahun keempat kami ini Dan Kami mencoba membantu teman-teman founder Atau yang mau bikin bisnis Dan juga teman-teman talent Teman-teman yang Apa namanya Ingin berprofesi atau berkarir Dan menge-develop dirinya di Kreatif dan digital industry Oke dan itu ya makanya Dibuatlah platform ini Dan kau rasa juga sebenarnya Cukup banyak platform serupa Betul Betul gak Dan Abis ini saya mau nanya Abis ini ya Abis ini Jadi ditahan dulu Karena saya pengen Belum tahu pertanyaan Belum Makanya apakah harus seperti ini Oke Jadi karena abis ini saya penasaran Apa yang terjadi sama pendidikan Yang formal di Indonesia Sehingga makanya kamu mikir Ya deh kayaknya kita mesti bikin Oke Nah oke Jadi ditunggu ya Ditunggu Tahan dulu Karena saya mau kasih satu lagu dulu Buat kamu Power People Sambil mikir-mikir Satu lagu dari Lila Ini dia With Magic